Polisi terus menyelidiki kasus penyerangan kepada petugas dalam aksi demo 4 November lalu. Polisi telah memanggil Ketua PBHMI dan sejumlah korlap aksi demo sebagai saksi namun tidak hadir. Setelah menangkap lima aktivis dan pengurus PBHMI, polisi kemarin membebaskan Sejen Ami Halim karena ada jaminan dari sejumlah pihak jika tersangka tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Tersangka yang kita lakukan penangkapan 1x24 jam akhirnya tadi malam 4 saja yang kita lakukan penahanan kemudian 1 tidak kita lakukan penahanan atas nama AH ya, Sekjen HMI. Empat aktivis HMI yang masih ditahan adalah Ismail Ibrahim, Ramadhan Reubun, Mumad Rizki Berkat, dan Rahmat Buni. Mereka telah menjadi tersangka dalam kasus penyerangan kepada petugas dalam aksi demo 4 November lalu. Tidak tertutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini. Polisi masih melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi pelaku penyerangan dari kerusuhan yang melakukan aksinya bersama masa dalam jumlah yang cukup besar. Tim Liputan Emisi Media melaporkan.